Seorang pelajar putri luka-luka terseret saat mempertahankan telpon genggam dari penjambret di Kramatjati, Jakarta Timur. Sayang, pelaku berhasil melarikan diri. Terseret motor seorang pelajar putri terekam tengah mempertahankan telpon genggam miliknya dari jambret di Jalan Kober, Kelurahan Balai Kambang, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur. Korban sempat terseret sepeda motor pelaku hingga mengalami luka-luka. Kejadian bermula saat korban pulang dari sekolah dan sedang menggunakan telpon genggamnya. Di lokasi tiba-tiba seorang pemuda menjambret korban. Korban sempat melawan hingga terluka akibat terseret sepeda motor. Orang tua korban juga telah melaporkan kasus penjambretan ini ke kepolisian. Dari belakang, anak saya mempertahankan diri, yaitu jambretnya sempat ditarik hudinya itu, jambretnya. Cuma namanya kekuatan perempuan juga masih kelas 6, jadi tangannya dikeplakut gini, jadi tersyukur itu. Kasus penjambretan telah ditangani petugas kepolisian sektor kramatjati Jakarta Timur. Sementara dua pelaku penjambretan kini masih buron. Dari Jakarta, Rio Manik Ayus melaporkan.